Ya pemirsa masuk dalam PPKM level 2, tempat-tempat wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini mulai ramai dikunjungi warga. Namun begitu, para pengunjung tetap diwajibkan menerapkan prokes dan menggunakan masker. Tempat-tempat wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai ramai dikunjungi warga. Salah satunya wisata kolam renang yang berada di Talang Babat, Kecamatan Murusabakbarat. Warga mulai ramai berdatangan ke wisata kolam renang ini meski tidak sebanyak sebelum penerapan PPKM. Wisatawan lokal dari berbagai kecamatan kini mulai berdatangan. Meski demikian, pengelola tetap mewajibkan pengunjung untuk tetap menerapkan prokes dengan menggunakan masker. Yuni Susanti, salah seorang pengunjung, mengatakan dirinya merasa senang dengan telah dibukanya kembali tempat-tempat wisata. Sehingga, ia dan keluarga bisa kembali membawa anak-anak untuk pergi berlibur, salah satunya dengan berenang. Keliburan sama keluarga. Ini di sini ngapain aja mbak? Ngajakan anak-anak berenang. Emang sudah sering ke sini? Ya, kalau hari-hari libur, diubahakan ngajak-ngajak anak berlibur. Meski tempat-tempat wisata diperbolehkan dibuka, pemerintah tetap menekankan pengelola untuk tetap ketat menerapkan prokes dengan menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer. Wayu Mubarok, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!